Akasih wa subarasi disini Akasih wa subarasi Akasih wa subarasi Dami syama Syukufu Akasih wa syukufu Mari kita baca hari ini Tekst firman Tuhan kita Terambil di dalam 2 Samuel pasal 5 2 Samuel pasal 5 Kita hanya baca ayat 17, 18, 19 2 Samuel pasal 5 2 Samuel pasal yang kelima Ayat 17, 18, 19 Semoga semua yang duduk ini Tidak lupa bahasa Indonesia Dan saya percaya yang lancar bahasa Indonesia Disini adalah Karegia Karena baru pulang dari Indonesia Betapa merasa macetnya Saking karena macetnya Bahasa Jepang juga lupa Oke sudah dapat Dua Samuel pasal yang kelima Ayat 17, 18, dan 19 Mari kita baca sama-sama Saya baca judulnya dulu Judul berikutnya Daud memukul kalah orang Filistin Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Ketika didengar orang Filistin Bahwa Daud telah diurapi Menjadi raja Atas seserai Maka majulah semua orang Filistin Untuk menangkap Daud Tetapi Daud mendengar hal itu Lalu ia pergi ke kubuk pertahanan Ketika orang Filistin itu datang Dan memencar di lembah Pertanyalah Daud Kepada Tuhan Apakah aku harus maju Melawan orang Filistin itu Akan kau serahkan mereka Ke dalam tanganku Tuhan menjawab Daud Majulah Sebab aku Pasti akan menyerahkan Orang Filistin itu Ke dalam tanganku Jemaat yang kekasih Kita akan merenungkan Dua Samuat Pasal 5 ini Ayat 1 sampai 25 Dalam beberapa Sesi Dan beberapa tema Dan kerinduan saya adalah Ketika kita menerima Pembahasan eksposisi Tentang dua Samuat ini Kita akan Mengerti lebih dalam Tentang kebergantungan Daud kepada Tuhan Jemaat Tuhan yang kekasih Tema kita hari ini adalah Bertanya kepada Tuhan Dan topik yang ingin Dibahas adalah Mengandalkan Tuhan Jadi tema besar Yang akan kita bahas Dalam luar Samuat ini Adalah bertanya sama Tuhan Tetapi yang Setiap minggu Ketika kita bahas Ada Sub-tema Yang akan kita bahas Khusus di dalamnya Nah hari ini Kita mulai membahas Secara khusus Bertanya kepada Tuhan Dengan sub-temanya Adalah Mengandalkan Tuhan Nah Saya percaya bahwa Orang yang sungguh Mengenal Tuhan Dan percaya pada Tuhan Dia akan terus Mengandalkan Tuhan Dalam hidupnya Dia akan terus Mengandalkan Tuhan Dalam hidupnya Dan Kita akan melihat Mengapa Sehingga kita perlu Mengandalkan Tuhan Dalam hidupnya Nah Dalam konteks ini Daud sendiri Memiliki Satu ciri khas Yang tidak ada Pada Raja-raja yang lain Kita memahami Bangsa Israel punya Raja sangat banyak Dan Raja pertama Israel Itu siapa? Raja pertama Bangsa Israel Siapa? Syaul Betul Jadi Raja pertama Syaul Tapi Syaul Akhirnya Ditolak oleh Tuhan Dan akhirnya Yang ganti Syaul Siapa? Daud Setelah Daud pergi Siapa yang ganti Daud? Siapa? Harjum Siapa yang ganti Daud? Sal Salomo Betul ya? Salomo Akhirnya pun Dia gagal Mengapa Dia gagal? Tuhan pasti tahu Wanita Wanita Kenapa wanita? Istrinya berapa? Banyak berapa? Istrinya berapa? Istrinya berapa? Istrinya berapa? Istrinya seribu Istrinya berapa? Istrinya 300 Gunditnya 700 Gimana dilayangin? Ya Akhirnya dia ikut penggantan Sebagian besar istrinya adalah penyembah berhala Dan akhirnya dia ikut penyembah berhala Tapi Daud adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa Sampai masa tuanya Dikatakan bahwa hanya Daud Hanya satu-satunya Raja yang ada di hati Allah Itu gak macam Nah cuma itu Saya matanya Daud gagal gak dalam hidupnya? Daud pernah gagal gak dalam hidupnya? Gagal kenapa? Wanita juga Nah gitu ya Makanya laki-laki jaga Nih Gak boleh gagal karena wanita Nih Kita melihat Belajar seperti air Nih Istrinya bilang Sangkali Tuhan Tapi dia tidak Menyangkali Tuhan Jadi dia tidak gagal Karena wanita Apa artilah seorang wanita itu? Jemaat Tuhan yang kekasih Wanita itu berharga di mata Tuhan Itu maksudnya Tetapi kalau wanita bawa Kita jatuh dalam dosa Apa artinya dia bagi kita? Betul ya? Tuhan lebih berarti Amin itu Jangan tersinggung Terus dihubung Ya gitu ya Ya Mari kita melihat Ciri Kasdau Akhirnya dia mendapat tempat di hati Tuhan Adalah Kalimat yang indah dalam ayat ke-19 Disana dikatakan apa? Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Dan kalau sedara perhatikan Kata bertanyalah Daud Kepada Tuhan Dari ayat-ayat Pasar-pasar sebelumnya Itu sudah diulang-ulang kali Dalam setiap Bangsa Filistin datang Untuk mengepung bangsa Israel Yang pada saat itu dipimpin oleh Daud Daud Senantiasa datang bertanya Kepada Tuhan Nah jemaat Tuhan Secara khusus Dalam konteks ini Dikatakan bahwa Ketika Daud Diangkat menjadi raja Kemudian bangsa Filistin Datang mengepung Bangsa Israel Di Lembah Rifai Dan ketika mereka Mengepung di Lembah Rifai Seharusnya Bangsa Israel Tidak lagi punya jalan keluar Pada saat itu Maka seharusnya Sebagai seorang raja Dia harus mempersiapkan prajuritnya Untuk menyerang musuh yang ada Karena ketika dikepung Sebenarnya Tidak lagi ada solusi Karena sebuah Posisi-posisi itu Sudah dikepung Tetapi di tengah-tengah kondisi itu Pertanyaan saya Apakah Daud langsung Memimpin Prajurit Israel Untuk langsung menyerang Fati Filistin Menyerang? Tidak bukan Tidak menyerang Tapi langkah apa Yang membuktikan Bahwa dia Memandalkan Dia mengandalkan Tuhan Langkah yang pertama Yang dia lakukan Untuk Sebagai bukti dalam hidup Jadi dia mengandalkan Tuhan Yaitu Kita baca ayat 17 Sekali lagi baca 17 Cepaya Binsan Mari kita baca Ayat 17 Satu, dua, tiga Ketika dikatakan Filistin Bahwa Daud telah diulapi Menjadi raja Terserah Maka majulah Semua Rukulis Untuk menangkap Daud Tetapi Daud Mendengar hal itu Lalu Dia pergi kemana? Di kubu pertahanan itu Ada apa? Mungkin saudara dan saya Berkata di kubu pertahanan itu Ada senjata Nuklir dan lain sebagainya Daud Kubu pertahanan itu Adalah tempat khusus Bagi Daud Untuk berdoa Dan saudara Di tengah-tengah Masa yang susah Seperti Suri Seperti itu Langkah pertama Daud Untuk menghadapinya Dengan bukti Dia mengendalkan Tuhan Yaitu Dia mencari wajah Tuhan Amen Mungkin orang-orang dunia Orang-orang yang mungkin Tidak mengerti ini Dia akan berkata begini Daud ini bodoh sekali Ini sudah hidupnya Di ujung tanduk Mengapa dia tidak Siapkan prajuritnya Untuk datang menyerang Mengapa dia tidak Ambil strategi Untuk boleh menyerang Musuh-musuh yang ada Tapi dia meninggalkan Prajuritnya Dan datang seorang diri Untuk datang di Kubu doa Di tempat dia berdoa Dan bertanya kepada Tuhan Bukankah ketika dia datang Berdoa Dan dia bertanya kepada Tuhan Dia sudah membuang waktu Dan dia memberikan kesempatan Bagi musuhnya untuk datang Menyerang Dan bisa menghancurkan mereka Padahal apa? Prajurit Israel Tidak akan pernah maju Untuk melawat Bangsa Filistin Kalau belum ada perintah Daripada seorang raja Berarti apa? Secara Rasio Dia memberikan kesempatan Bagi musuh Untuk bisa menghancurkan mereka Untuk menghancurkan Israel Tetapi disini kita melihat Daud punya satu strategi Sebagai bukti Dia mengandalkan Tuhan Di tengah-tengah kesulitan Yaitu Dia datang Mencari wajah Tuhan Dia mengutamakan Tuhan Dia mengutamakan Tuhan Dalam hidupnya Baik di tengah-tengah kesulitan Sekalipun Dia tetap memandang Tuhan Dia tetap mencari Wajah Tuhan Sehingga dengan demikian Tuhan senantiasa Ada di dalam hati dia Dan dia tahu Tuhan harus dinomersedukan Di dalam hidupnya Cuma Tuhan yang kekasih Kalau kita Menjalani hidup ini Ketika kesulitan datang Apakah kita mencari Wajah Tuhan Atau tidak Ketika hidup ini lancar Masihkah kita mencari Wajah Tuhan Atau tidak Daud punya satu Kebiasaan Yaitu Senantiasa Bertanya sama Tuhan Senantiasa datang Ke kubung pertahanan Baik di tengah-tengah Kesulitan Baik tidak Tidak ada kesulitan Dia senantiasa Mencari wajah Tuhan Karena dia tahu Tuhan adalah tempat Dia bergantung Nah Cuma Tuhan ini kekasih Mari kita boleh lagi Belajar satu hal lagi Mengapa Di tengah-tengah Kehidupan Daud Dia mengandangkan Tuhan Dengan cara Dia mencari wajah Tuhan Kembali lagi Mari kita melihat konteks ini Mari kita baca Ayat yang ke-18 Mari kita baca Ayat yang ke-18 Ketika orang Felis itu Datang dan memencam Di lembah Refai Stop disitu Kemudian Kita Baca Satu bagian lagi Yaitu Dalam ayat ini Coba kita baca Ayat yang ke-20 Kita baca Ayat 20 Satu dan tiga Lalu datanglah Daud Di Baal Perasing Dan memukul Mereka Kala disana Berkatalah Ia Tuhan telah Menerobos musuhku Di depan Seperti Depanku Seperti air Menerobos Sebab itu Orang menamakan Tempat itu Baal Perasing Apa itu arti Baal Perasing Baal Perasing itu Artinya Baal itu Sudah Ditundukan Mengapa Dia menyebutkan Baal Baal itu adalah Dewa yang disembah oleh Bangsa Filistin Nah Disini kita harus Mengerti bahwa Peperangan pada Zaman itu Peperangan itu Tidak hanya terjadi Antara Bangsa dengan Bangsa Jadi kalau Bangsa Filistin Datang menyerang Bangsa Israel Maka bukan hanya Terjadi peperangan Antara bangsa Filistin dengan Bangsa Israel Tetapi ada Satu kepercayaan Yang muncul Pada saat itu Adalah Ketika dua Bangsa ini Berperang Filistin dan Israel Berperang Alam mereka pun Ikut berperang Alam mereka pun Ikut berperang Jadi peperangan Yang dasar Bukan hanya Antara dua Bangsa ini Tapi dipercayai Bahwa Kedua Allah Daripada Bangsa itu pun Ikut berperang Maka Kalau kita baca Dalam sejarah Bangsa Israel Ketika bangsa Israel Mengalahkan Bangsa Filistin Maka Baal Dan juga Dewa Darung Atau Dewa Asitore Itu akhirnya Dipatuhnya Di bawah Ke Israel Akhirnya apa Bukan Hanya sebagai Proklamasi Bangsa Israel Kalah Tetapi Dewan Atau Allah Mereka pun Ikut kalah Dan jika Bangsa Israel Karena dosa Mereka Alam Menyerahkan mereka Ke tangan musuhnya Seringkali Tabut Perjanjian itu Ditawan Atau di bawah Ke bangsa Musuh Bangsa Israel Yaitu sering Di bawah Ke Wilayah Filistin Tapi ada satu Kejadian Dimana ketika Bangsa Israel Berbuat dosa Dan Allah Menyerahkan mereka Kedalam tangan Bangsa Filistin Akhirnya Bangsa Filistin Membawa Tabut perjanjian Dan diletakkan Di rumah Dewa Darung Besok harinya Penjaga Dewa Darung itu Datang melihat Ternyata Dewa patung Dewa Darung itu Jatuh Terkelungkuh Dan pantal lehernya itu Di depan Tabut Perjanjian Tuhan Jadi Ini bukan hanya Bicara Tentang Peperangan fisik Maka Mengapa Daud Harus Mengendalkan Tuhan Mengapa Daud Harus Mencari Wajah Tuhan Dan tidak Dikebun oleh Bangsa Filistin Karena Daud punya Satu pemahaman Peperangan Dia dengan Bangsa Filistin Bukan peperangan Hanya secara fisik Tapi peperangan Antara Kekuatan Di balik Kedua bangsa ini Peperangan Antara Allah Israel Dan juga Allah Filistin Sekali lagi Saya menekankan Bagi ini Ketika Bangsa Israel Kalah Bukan berarti Allah bangsa Israel kalah Ya Kita menemukan Israel disini Kadang gak kalah Begitu ya Tetapi Biasanya Kalau Pak Israel Kalah Ada kalimat Kalau saudara Perhatikan Allah Menyerahkan Bangsa Israel Ke tangan musuh Jadi bukan Karena Allah Israel Kalah Tapi Allah Sendiri Menyerahkan Mereka Ke tangan musuh Untuk apa Mereka Belajar Untuk hidup Kedus Ya Mengapa Supaya mereka Belajar Bergantung Sama Tuhan Karena Tanpa Tuhan Tanpa Kekudusan Tidak Mungkin Mereka Mengalami Kemenangan Maka Seringkali Ketika Terjadi Peperangan Allah Seringkali Berperang Di depan Mereka Tapi Ketika Mereka Membuat Dosa Allah Undur Dari Mereka Dan Akhirnya Mereka Kalah Dalam Dalam Peperangan Tapi Ketika Ketika Masalah Datang Baru Kita Belum Ada Peperangan Tapi Saya Mau Katakan Dalam Perjalanan Hidup Kita Ini Senantiasa Kita Ada Peperangan Rohani Peperangan Yang paling Sulit Buat Kita Bukan Peperangan Pegang Senjata Pak Kris Pegang Senjata Saya Pegang Senjata Saya Dodor Dodor Mengapa Kelihatan Dia Saya Pakai Sniper Bisa Kena Dia Betul Ya Tapi Peperangan Yang Paling Sulit Adalah Peperangan Rohani Karena Musuh Kita Tidak Kelihatan Kita Kelihatan Musuh Kita Tidak Kelihatan Pertanyaan Saya Siapa Musuh Kita Siapa Musuh Siapa Musuh Kita Iblis Iblis Kita Seperti Singa Yang Yang Gimana Mencari Apa Mangsanya Saya Maksanya Mangsanya Si Iblis Siapa Mangsanya Iblis Siapa Ina Bilang Apa Anak Anak Tuhan Itu Siapa Kita Kita Itu Siapa Yang Duduk Duduk Gini Pertanyaan Saya Iblis Ada Di Pak Udah Iblis Ada Di Sinak Udah Iblis Iblis Ada Disana Iblis Ada Sini Nih Karena Tempat Tempat Itu Sudah Orang Orang Yang Kesana Itu Orang Orang Sudah Miliki Iblis Betul Ya Untuk Apa Lagi Nikosel Iblis Tapi Iblis Sedang Mencari Orang Orang Yang Mengandalkan Tuhan Orang Orang Yang Semakin Setia Sama Tuhan Iblis Sering Kali Maka Orang Sering Kali Bilang Sama Saya Sebelum Saya Percaya Tuhan Sebelum Saya Melayani Sebelum Saya Memilih Hidup Sama Tuhan Kau Rasanya Tantangannya Tidak Terlalu Berat Tapi Setelah Saya Setia Sama Tuhan Setia Melayanku Rasanya Beban Berat Sekali Kata Orang Jawa Wake Iya Orang Batak Banyak Sekali Apa Goda Moliat Goda Jadi Banyak Sekali Betul Ya Apalagi Pak Chris Bahasa Chinese Apa Chinese Tempela Iya Wakaranai Wah Itu Chinese Jepang Jadi Disini Kita Melihat Bahwa Tiap Tiap Hari Kita Diintip Oleh Setan Dan Saya Mengatakan Seringkali Pergumulan Kadang Membuat Kita Kencang Rohan Tapi Ketika Kita Tengah Kesenangan Sidup Kadang Disitu Rohani Kita Bisa Luntur Maka Iblis Tidak Hanya Pernah Pakai Hal 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 Sulit Buat Kita Kadang Iblis Tidak Hanya Pakai Pergumulan Pergumulan Yang Sulit Buat Kita Kadang Iblis Tidak Pakai Putus Cinta Itu Kadang Iblis Tidak Pakai Ditolak Cinta Itu Belum Pengalaman Dia Kesenangan Kesenangan Buat Kita Nah Ketika Kita Ada Dalam Kesenangan Kesenangan Tidak Kita Berpikir Tidak Bukan Tuhan Lagi Karena Banyak Orang Kristian Berpikir Saya Butuh Tuhan Ketika Saya Punya Masalah Saya Butuh Tuhan Ketika Saya Punya Penyakit Saya Butuh Tuhan Ketika Saya Mengalami Kesulitan Dalam Pekerjaan Saya Butuh Tuhan Ketika Saya Punya Pergumulan Dalam Keluarga Tapi Ketika Semuanya Lancar Untuk Apa Saya Butuh Tuhan Dan Kekristianan Seperti Ini Adalah Kekristianan Yang Tidak Beda Dengan Kita Datang Pada Dukun Orang Sakit Datang Ke Dukun Tidak Tidak Percaya Tuhan Datang Ke Dukun Tidak Yang Kalau Sakit Berat Dan Tidak Kenal Tuhan Datang Apa Datang Tapi Pertanyaan Saya Orang Yang Percaya Tuhan Kalau Sakit Datang Pada Tuhan Tidak Persamaan Dua Tidak Tidak Sama Sama Datang Cari Kesembuhan Tapi Setelah Sembuh Orang Cari Dukun Itu Masih Cari Dukun Dukun Tidak Untuk Apalagi Berarti Dia Orang Yang Murah Hati Sama Dukun Iya Tapi Kita Melihat Kalau Dia Sudah Sembuh Untuk Apalagi Memang Ucapan Syukur Itu Selama Ini Sering Ucapan Syukur Tapi Ke Gereja Bukan Dukun Jadi Setelah Dia Sembuh Untuk Apalagi Dia Perhatikan Dukun Betul Ya Nah Kalau Kita Datang Kepada Tuhan Hanya Kesulitan Hidup Maka Kita Iman Kita Tidak Beda Seperti Hidup Dan Ketika Kita Mengalami Jawaban Tuhan Kadang Kita Bilang Bye Bye Tuhan Yesus Tapi Ketika Saya Punya Masalah Lagi Saya Datang Sama Tuhan Yesus Kalau Kita Melihat Dia Tidak Hanya Datang Pada Tuhan Istilah Bertanya Sama Tuhan Tidak Dia Tetap Bertanya Sama Tuhan Karena Dia Tahu Baik Ada Kesulitan Mampu Tidak Ada Kesulitan Dia Sedang Ada Di Dalam Peperangan Rohani Dalam Peperangan Rohani Maka Tantangan Yang Ada Pada Kita Bukan Hanya Dintang Kesulitan Tapi Dalam Kesenangan Sidup Kadang Kita Memiliki Tantangan Dan Itulah Tantangan Terus Terus Kita Saya Terkesan Dengan Seorang Hamba Tuhan Punya Anak Saudara Kenal Pak Julianto Siman Juntak Tidak Kenal Ya Beliau Terkenal Tapi Kita Tidak Kenal Terkenal Tapi Beliau Adalah Seorang Ahli Untuk Kansel Terapi Berkeluarga Dan Beliau Punya Pengaruh Yang Besar Beliau Ketika Sering Bersama Dengan Anaknya Yang Namanya Mose Dan Dan Mose Kalau tidak Salah Sekarang Melanjutkan Studinya Kemudian Mereka Sering Tentang Misionaris Dan Anaknya Bertanya Bagi Papa Mengapa Gereja Gereja Hanya Mengirimkan Mengirimkan Misionaris Ketempat Tempat Berdalamat Papanya Jawab Begin Ya Karena Di tempat Tempat Berdalamat Di sana Banyak Orang Tidak Mengenal Tuhan Mereka Hidup Dalam Okotisme Tahu Okotisme Penyembahan Berhalah Dan Otomatis Hamba Tuhan Ini Harus Datang Untuk Memberiskan Hal Tersebut Kemudian Anaknya Lohimba Sudah Ketinggalan Zaman Itu Mengapa Seharusnya Tidak Hanya Tempat Tempat Berdalamat Misionaris Itu Datang Tapi Seharusnya Sekarang Yang Membutuhkan Misionaris Itu Tempat Tempat Negara Negara Yang Mapan Eropa Membutuhkan Amerika Membutuhkan Mengapa Karena Banyak Orang Meninggalkan Tuhan Bukan Hanya Tempat Tempat Pedalaman Tapi Lebih Banyak Orang Meninggalkan Tuhan Ketika Ada Kemapanan Kemapanan Jidup Bukankah Amerika Mayoritas Sekarang Itu Bukan Lagi Mengaku Orang Kristen Bukankah Eropa Sudah Kekristian Sudah Menjadi Suam Karena Banyak Orang Sudah Mengaku Dirinya Ateis Padahal Setahu Saya Sehebat Apapun Setan Setan Tidak Pernah Ateis Semua Setan Kenal Tuhan Dan Tau Ada Tuhan Betul Tadi Saya Sempat Sendung Itu Diyosah Karena Ketika Tuhan Hadir Setan Gemetar Dan Minta Supaya Tuhan Tidak Menyiksa Tapi Disini Kita Melihat Mengapa Eropa Pada Awalnya Adalah Negara Negara Yang Mayotas Kristen Amerika Tapi Saat Ini Mulai Ateis Meraja Lela Disana Oleh Karena Kemapanan Hidup Membuat Orang Akhirnya Tidak Lagi Berjaga Kemapanan Hidup Tidak Lagi Membuat Orang Mencari Wajah Tuhan Dan Kemapanan Hidup Atau Tempat Di Mana Orang Mulai Bergantung Kepada Kemapanan Itu Sehingga Akhirnya Orang Mulai Lupakan Tuhan Itu Sendiri Tapi Bagi Dau Di Tengah Tengah Kesulitan Di Tengah Tengah Kesedanan Di Tengah Tengah Keberhasilan Hidup Dia Tetap Bertanya Dan Mengandalkan Tuhan Karena Selanjutnya Iblis Tidak hanya Pakai Kesulitan Kesedaran Tapi Iblis Juga Bisa Pakai Kelebihan Dan Kekurangan Saya Berikan Contoh Judas Orang Ini Percaya Atau Tidak Pekerjaan Judas Itu Apa Pekerjaan Judas Itu Pekerjaan Pekerjaan Pada Zaman Itu Benar Kalau Dia Bendah Haram Kira-kira Dia Punya Kelebihan Apa Tidak Kelebihannya Adalah Dia Bisa Dipercaya Untuk Mengatur Buah Tetapi Apakah Kelebihan Itu Merupakan Kekurangan Apa Tidak Kelebihan Itu Bisa Menjadi Kekurangan Karena Kalau Kelebihan Ini Tidak Dikontrol Dengan Baik Kita Bisa Menjadi Hamba Daripada Kelebihan Ini Atau Kita Bisa Mengilahkan Kelebihan Ini Maka Judas Jatuh Bukan Karena Kekurangannya Tapi Judas Jatuh Oleh Karena Dia Tidak Mengontrol Kelebihannya Maka Kelebihannya Menjadi Kelemahannya Iblis Seperti itu Maka Kalau Kita Punya Kelebihan Tetap Cari Wajah Tuhan Dalam Kelebihan Itu Kalau Kita Punya Kekurangan Tetap Cari Tuhan Dalam Kekurangan Itu Karena Iblis Bisa Menjatuhkan Kita Di Tengah Kelebihan Kita Tapi Iblis Juga Bisa Menjatuhkan Kita Di Tengah Tengah Kesenangan Kekurangan Kita Maka Cuma Tuhan Yang Dikasih Iblis Itu Lijik Ada Orang Bila Begini Iblis Itu Pandai Alkitab Tidak Pernah Berkata Bahwa Iblis Itu Pandai Tapi Katakan Bahwa Iblis Maka Segala Segi Kesenangan Pergumulan Dibisa Pakai Untuk Menghancurkan Kita Kelebihan Kekurangan Dia Bisa Membuat Untuk Membawa Kita Jauh Daripada Tuhan Oleh Sebab Itu Ciri Orang Yang Menandalkan Tuhan Adalah Dalam Segala Hal Dia Mencari Wajah Tuhan Mengapa Poin Yang kedua Yang kita Belajar Karena Hidup Kita Senantiasa Ada Dalam Peperangan Rohani 1 Petrus 5 Mereka katakan Iblis Seperti Sinya Yang Menghaung Mencari Mangsa Untuk Kita Jadi Terus Menerus Dia Mencari Mencari Celah Kita Untuk Menjatuhkan Kita Dan Akhirnya Kita Bisa Jauh Daripada Tuhan Saul Dia Adalah Raja Yang Dipilih Langsung Oleh Tuhan Karena Ketika Bangsa Israel Melihat Raja Yang Ada Di Sekitarnya Mereka Demo Sama Tuhan Jadi Sejak Dari Dulu Sudah Ada Demo Bukan Demo Presiden Saja Tapi Demo Juga Kepada Tuhan Mereka Bila Tuhan Tuhan Kami Minta Raja Padahal Sebelum Ada Raja Sistem Yang Dipakai Oleh Tuhan Adalah Teokrasi Teokrasi Apa Artinya Teokrasi Teokrasi Itu Kepemimpinan Di Tangan Tuhan Teo Itu Tuhan Kerasi Itu Adalah Kepemimpinan Jadi Teokrasi Dan Kepemimpinan Langsung Oleh Tuhan Bangsa Isara Itu Langsung Dipimpin Oleh Tuhan Tetapi Ketika Mereka Melihat Bangsa Lain Tunya Raja Mereka Demo Sama Tuhan Mereka Menuntut Namanya Demokrasi Jadi Jadi Bukan Bukan Lagi Teokrasi Tapi Jadi Demokrasi Jadi Kepemimpinannya Di Tangan Rakyat Tetapi Disana Mereka Mempercayakan Seseorang Memimpin Ketika Tuhan Bila Oke Aku akan Kasih Raja Buat Kamu Jangan Salah Kamu Harus Bayar Kepeti Kepada Raja Dan Raja Seringkali Bisa Membuat Sewena Apa Kata Mereka Semuanya Tertanggung Atas Kami Dan Tetapi Disini Kita Melihat Pada Akhirnya Saul Dada Dalam Hidupnya Karena Dia Tidak Pernah Mencari Wajah Tuhan Yang Dia Cari Keuntungan Tuhan Bila Pergi Kepada Bangsa Amalek Babat Semua Raja Babat Semua Ternak Tidak Boleh Ada Satu Yang Tinggal Tapi Apa Ketika Dia Masuk Ke Bangsa Amalek Disana Ada Satu Suku Yang Sangat Baik Sama Mereka Akhirnya Suku Itu Tidak Dimusnahkan Tapi Disingkirkan Dipindahkan Kemudian Ternak Ternak Yang Kelihatannya Tambun Sini Ada yang Tambun Itu Disingkirkan Tidak Dibasmi Dan Apa Yang Terjadi Ketika Mereka Pulang Ke Israel Mereka Membawa Kambing Domba Yang Lemah Luar Biasa Tambun Luar Biasa Kemudian Samuel Mengatakan Syaul Kenapa Engkau Tidak Basmi Tembaki Apa Kata Syaul Aku Takut Kepada Rakyat Karena Mereka Meminta Supaya Dibasmi Apakah Alasan Tepat Ini Firman Tuhan Katakan Harus Dibasmi Tetapi Dia Lebih Tumbuh Kepada Rakyat Daripada Tuhan Disini Dia Punya Otoritas Dia Punya Puasa Tetapi Karena Dia Tidak Mencari Wajah Tuhan Dia Tidak Mengandalkan Tuhan Maka Roh Takut Tuhan Tidak Dia Lebih Takut Kepada Manusia Ada Satu Buku Yang Indah Kalau Saudara Membaca Yaitu Ketika Manusia Dianggap Besar Dan Allah Dianggap Kecil Jadi Sadar Atau Tidak Hidup Ini Kita Lebih Banyak Kita Takut Manusia Daripada Kita Takut Tuhan Betul Ya Aduh Pak Pendeta Nggak Bisa Kudatang Kenapa Saco Kudah Ijinkan Gitu Gitu Pertanyaan Yang Kelihatan Pak Yang Tendak Kelihatan Aduh Aku Takut Takut Apa Nanti Gajiku Nggak Dibayar Kalau Saya Off Pertanyaan Kita Lebih Takut Tuhan Atau Takut Gaji Kadang Kadang Manusia Lebih Takut Daripada Manusia Daripada Takut Kepada Tuhan Itulah Saco Tapi Kita Melihat Dalam Kondisi Apapun Daripada Takut Tuhan Maka Dia Senang Biasa Mencari Wajah Tuhan Saya Membawa Kita Untuk Melihat Renungan Yang Panjang Atau Sintai Itu Boleh Sungguh Lagi Melihat Tuhan Dalam Kondisi Apapun Carilah Wajah Tuhan Sebagai Bukit Tuhan Saya Ingatkan Kita Hidup Kita Tiap Di Dalam Peperangan Rohani Ketika Sadara Buka Laptop Sadara Adalah Peperangan Rohani Hati-hati Bagi Anak Muda Ketika Buka Laptop Sadara Adalah Peperangan Rohani Karena Sadara Tidak Klik Pun Tiba-tiba Muncul Sesuatu Yang Tidak Kita Klik Pun Bisa Muncul Dengan Sendirinya Sadara Bisa Mengerti Maksud Saya Maka Sebelum Buka Laptop Saya Harus Berdoa Tuhan Kuduskan Saya Sehingga Arahkan Saya Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Maksud Sadara Ketika Buka iPhone Sadara Juga Adalah Perperangan Rohani Karena iPhone Itu Tergantung Kita Menunjuk Apa Itu Bisa Keluar Dengan Sendirinya Maka Kalau Salah Iblis Bisa Saja Memakai Itu Menghancurkan Kita Maka Mari Kita Boleh Sungguh Lagi Belajar Untuk Mengandalkan Tuhan Dalam Kondisi Apa Jangan Sampai Kita Tidak Mengalami Kegenjangan Rohani Baik Dalam Masa Yang Senang Maupun Dalam Masa Yang Susah Kita Harus Punya Kegenjangan Rohani Mengapa Karena Mencari Wajah Tuhan Ada Rahsia Kemenangan Dalam Hidup Ini Karena Poinnya Kedua Kalau Tidak Mengandalkan Tuhan Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Mengalahkan Kuasa Setan Karena Hanya Kuasa Tuhan Yang Bisa Mengalahkan Kuasa Setan Itu Sendiri Karena Kuasa Setan Tidak Kena Kelihatan Maka Kita Bisa Gagal Di Dalam Hidup Ini Maka Mari Dalam Bagian Ini Bertanya Kepada Tuhan Sebagai Bukti Mengandalkan Tuhan Yang Pertama Kita Mencari Wajah Tuhan Yang Kedua Kita Harus Sadar Bahwa Kita Tetap Ada Dalam Pemperangan Rohani Dalam Kondisi Apapun Juga Tapi Orang Mencari Wajah Tuhan Akan Mengalami Kemenangan Dalam Hidup Kita Akan Melanjutkan Minggu Depan Tentang Bertanya Pada Tuhan Dan Disana Kita Berkait Kita Bicara Lagi Tentang Masalah Mengambil Keputusan Karena Keputusan Keputusan Hal Yang Paling Sulit Dalam Hidup Ini Ketika Mengambil Keputusan Dan Disana Kita Akan Melihat Rahasia Orang Yang Mengandalkan Tuhan Tuhan Akan Bicara Bagi Kita Sehingga Hari Cari Wajah Tuhan Amin Ya Baik Dalam Kelebihan Kelemahan Baik Dalam Kesenangan Kesulitan Cari Wajah Tuhan Amin Amin Cari Kita Bukan Menjadi Pribadian Kalah Tapi Kita Menjadi Pribadian Yang Berhasil Mari Kita Tunduk Kepalanya